Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai para pencinta catur dan para caturmania Selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia Sekarang kita bergeser untuk mengulas permainannya Iran Kharis Masukandar kawan yang berlaga di Abu Dhabi International Chess Festival Yang merupakan event ke-28 kawan yang sudah memasuki babak ke-5 Sampai 5 babak yang sudah dimainkan oleh Iran Kharis Masukandar ini Posisi Iran sementara terbilang cukup bagus kawan Dari 5 game yang dimainkan dia memetik 3 kali kemenangan 1 kali remis dan 1 kali kalah Kalah oleh Grandmaster asal India Raunath Satwani di babak ke-4 kemarin kawan Dan posisi Iran sementara berada di posisi 11 Dari sebanyak pemain yang ada ini kawan Sejumlah 140 lebih 148 menempati posisi 11 sampai babak ke-5 ini terbilang cukup bagus kawan Bersama pemain yang lain mendapatkan 3,5 poin Sedangkan posisi teratas ditempati oleh Grandmaster asal Amerika Serikat Ray Robson kawan dengan perolehan 4,5 poin Sedangkan unggulan pertama Wang Hao ini kawan Berada di posisi ke-22 cukup jauh Sama nilainya dengan punyanya Iran Dan Iran tadi malam di babak ke-5 kawan Bertemu dengan pecatur asal India yang sama mempunyai titel International Master Yaitu Viknes Langsung saja kita ke atas pepan Kita lihat permainannya Iran kali ini di babak ke-5 kawan Iran pegang putih mengawali dengan peon D4 Viknes kuda F6 Peon C4 Peon E6 Kuda F3 Anti Nimso Indian Untuk menghindari permainan Nimso Indian Peon C5 Biasanya pada posisi ini pemain lebih suka Melanjutkan dengan permainan Queen's Gambit Peon D5 kawan Tapi hitam memilih variasi peon C5 Dari anti Nimso Indians Peon D5 Peon E pukul peon D5 Dipukul balik oleh Iran dengan peon C Di sini peon D6 Dan Iran melanjutkan dengan kuda C3 terlebih dahulu Kemungkinan diikuti dengan peon E4 Tentu saja kuda terlebih dahulu dikembangkan Untuk mengontrol peta E4 Untuk mendukung peonnya nanti Peon G6 Peon E4 Di sini gajah G7 Dan selanjutnya gajah E2 Peon A6 Menghentikan laju kuda yang ingin manuver Dihentikan juga dengan peon A4 Untuk mencegah pergerakan peon B5 Gajah G4 Pressure kuda di sini Dan di sini Iran melanjutkan pengembangan gajah E3 Iran tidak ingin mengulangi langkah yang sama Taktik yang sama Seperti saat menghadapi Raunard Stagwani kawan Di mana Iran terlambat melanjutkan pengembangan perwira sayap rajanya Sehingga dia kesulitan untuk rokade Akhirnya posisinya Iran sangat berantakan kemarin itu Gajah E3 dipilih oleh Iran Di sini hitam melanjutkan dengan langkah gajah Atau pertukaran gajah sikat kuda F3 Niatanya untuk mengosongkan peta ini kawan agar aman Agar nanti kudanya pun bisa manuver Menepati pos peta E5 ke depan Mengorbankan pertukaran gajah pukul kuda F3 Diambil balik oleh gajah terang Dan selanjutnya kuda B berkembang ke peta D7 Lanjut Fiknes Tentu saja spot ini sudah bersih Bisa diduduki ke depannya kawan Di sini Iran memutuskan untuk rokade Fiknes juga rokade Iran menarik mundur gajahnya ke peta E2 Apakah memberikan jalan bagi pionnya kawan Untuk kontrol peta E5 ini agar tidak ditempati kuda ke depan Jawaban hitam benteng E8 tekan pion E4 Menteri J2 memberikan backup Dan menteri E7 menambah tekanan Tidak di backup dengan gajah di peta D3 Ataupun peta F3 yang ditakutkan ya Kuda ini bergerak lagi ke peta E5 kawan Tapi pion F3 dimainkan oleh Iran Kuda H5 membuka akses gajah untuk ikut bermain Apakah ingin menantang pertukaran gajah kelab di D4 Atau mengosongkan peta bagi kuda satunya bergerak kawan Iran melangkah kuda D1 Dan benteng A ke C8 Apakah ingin mendukung pionnya maju ke depan kawan Jika diambil oleh gajah pion B nya siap dimainkan Dipukul oleh pion A Dipukul balik oleh pion A Dan posisi gajah nanti akan terancam Disini Iran mengantisipasi dengan pion A5 Kalau sekarang pion ini dicoba untuk didorong Ya simple kalian bisa ambil Ataupun langkah terbaik adalah Benteng C1 terlebih dahulu Atau kalian memainkan dengan pion G4 Tak memperdulikan pergerakan permainan di sayap menteri Kalau kalian sikat gajah ini Kalau pion ini didorong langsung Ya endpassen lah bisa dilakukan oleh putih kawan Kuda tidak akan berani ambil Karena disini ada gajah Kalau kuda bergerak kesini Untuk memberikan tekanan disini kawan Benteng bisa naik Ataupun kalian backup dengan pion disini Tapi cukup berbahaya Kalau membuka pion B ini kawan Lihat diagonal gelap ini akan terbuka Yang logis memang adalah benteng A4 Posisi putih akan semakin lebih baik Oleh karena itu Hitam tidak akan berani mendorong pionnya Dia bermain dengan gajah E5 Mengeluarkan gajahnya Mungkin diikuti langkah kuda satunya Bergerak ke petak F6 Agar gajah ini tidak terjebak selalu Di petak Viacinto ini Tapi kalau pun ingin mengeluarkan gajah langsung Sekalian kawan ke petak D4 ini Menantang pertukaran gajah Setelah gajah pukul gajah Diambil balik oleh pion discover attack Menteri mungkin bergerak ke petak D2 Menteri hitam bisa naik ke petak E5 Untuk menjaga pionnya ini kawan Itulah saran dari Stockfish Kalau ingin mengeluarkan gajah Sekaligus ke petak D4 ini Tadi hitam memilih dengan petak E5 Iran membalas dengan pion F4 Ancam gajah juga memberikan discover attack Siap merusak bangunan pion hitam sayap raja Gajah ke D4 sekarang Iran langsung sikat kuda di petak H5 ini Dipukul balik oleh pion G Dan pion E5 lanjut Iran Menantang pertukaran pion Atau pengorbanan pion kawan untuk sementara Tapi juga memberikan ruang Bagi pergerakan menterinya nanti Pion D pukul pion E5 Tidak langsung diambil balik kawan Melangkah menteri ke petak F5 terlebih dahulu Barulah pion pukul pion Lanjut F terbuka Benteng C bergeser ke D8 Dan disini kawan Baiknya pion F pukul pion E5 Menurut Stockfish Tapi Iran mengangkat bentengnya naik Bertujuan mungkin setelah gajah pukul gajah Bentengnya siap digeser ke lajur G Yang sudah semi terbuka ini Kuda F6 jawaban hitam Kalau tadi pion F pukul pion E5 ini Terlebih dahulu Dimainkan oleh putih atau Iran Ya kemungkinan akan diambil oleh menteri Ataupun dengan gajah kawan Kalau dengan menteri memang terlihat Mengorbankan pion disini Setelah raja bergerak bergeser ke peta H8 Barulah mungkin disini putih akan melakukan pertukaran Semacam ini kawan Dan diambil balik oleh pion Dan pion ini bisa menjadi pion bebas Mendapatkan kontrol di peta-peta gelap ini Mencegah pergerakan kuda Yang ingin manuver juga ke depan nanti kawan Dan dengan variasi ini Engine menyatakan posisi raja hitam memang sangat terbuka Tapi posisi hitam sedikit lebih baik daripada putih Oke kembali ke langkah aslinya Jadi disini tadi Iran melangkah dengan benteng naik ke peta A3 Yang merupakan langkah kurang presisi tadi Kuda F6 Dan Iran barulah pion F pukul pion E5 Dipukul balik oleh menteri Bukan pilihan terbaik Kalau tadi sih memukul dengan menteri Tak ada masalah Tapi sekarang bukan saatnya Saatnya adalah memukulnya menggunakan gajah kawan Tapi Fiknes lebih memilih untuk memukul menggunakan menteri Menantang pertukaran Ditolak oleh Iran Dia syikat gajah terlebih dahulu Agar dukungan untuk kuda sedikit berkurang Tapi hitam juga mendapatkan tempo Dengan pukul balik gajah putih D4 skak Ditutup oleh atau di blokade kuda di peta E2 Langkah terbaik dari Iran Memang terlihat sebuah langkah pengorbanan kawan Tapi hitam juga tidak akan berani langsung ambil Putih juga tidak akan langsung ambil dengan bentengnya kawan Tapi melakukan skak Dan hitam akan kehilangan benteng Rugi kualitas perwira Oleh karena itu Fiknes memilih dengan benteng ini Naik ke peta D6 Menjaga kuda juga bukan pilihan terbaik Pilihan terbaik adalah Kuda ini langsung ambil pion yang ada disini kawan Melepaskan diri dari tekanan Ataupun juga menantang pertukaran kuda Memang terlihat dia akan kehilangan pion yang ada di peta F7 ini Ya simpel raja ke peta H8 Sudah tidak ada skak lagi kawan Diagonal gelap ini sudah dijaga oleh menterinya Mungkin disini benteng akan digeser ke D1 Apakah seperti itu juga bisa dilanjutkan oleh putih Tapi hitam memilih dengan benteng perkuat posisi kudanya Dan Iran pada posisi ini Memang terlihat sulit untuk melakukan pergerakan kawan Yang paling bagus membuat langkah menunggu juga Dengan pion H3 kawan Untuk memberikan nafas sedikit bagi raja Jika ingin bergerak Ada opsi 2 peta kawan Juga untuk kontrol peta G4 Tapi Iran melangkah dengan benteng D3 serang menteri Menteri ke E4 menantang pertukaran Ditolak oleh Iran Benteng F4 ancam menteri Memilih untuk melakukan pertukaran di peta F5 Dan langsung diladeni Kalau mencoba untuk menolak Mundur kawan bahaya Bahayanya adalah menteri ke G5 skak Raja ke H8 Dan kuda lompat ke peta F5 Memberikan dukungan ancaman skakmat Sekaligus dengan tempo ancam menteri juga Kalau benteng G8 Menteri akan singkat benteng Diambil balik dengan kuda kawan Dan selanjutnya Kuda bisa ambil menteri hitam di peta E7 Diambil balik oleh kuda hitam Selanjutnya benteng ambil pion F7 Mungkin disini benteng ambil pion Dan tetap kawan hitam akan kalah kualitas perwira Oke kembali ke langkah aslinya Jadi fitness langsung menerima tantangan menteri di peta F5 Diambil balik oleh benteng putih Benteng E4 Pion H3 Kontrol peta G4 kawan Disini pion C4 Ancam benteng Benteng C3 Ingin ambil pion ini nanti Disini kawan Raja hitam bergerak ke peta G7 Mulai naik Bukan pilihan yang bagus juga Pilihan yang bagus bagi hitam Kuda ini mundur ke peta E8 kawan Sementara melepaskan penjagaan Karena pionis juga sudah di blokade Juga untuk menghindari tekanan dari benteng putih Agar bentengnya nanti juga bisa leluasa bergerak Dan nanti peta ini bisa digantikan oleh kuda kedepannya kawan Raja G7 Lanjut fitness Dan langkah terbaik dari Iren kawan Benteng F1 Langkah ini benar-benar kuat kawan Disini Iren akan menciptakan serangan Untuk mendapatkan 1 perwira Dengan ide kuda siap melakukan skaggartuan Dan jawaban hitam disini Raja bergerak ke peta G6 Menghindari ancaman Kuda bergerak ke peta E8 juga bagus Tapi raja ke peta G6 Ini merupakan salah satu pilihan terbaik juga Dan Iren melangkah dengan kuda Bergerak ke F5 Ancam benteng Menyerahkan pionnya Pion diambil oleh benteng Selanjutnya kawan Setelah pergerakan kuda tadi ke peta F5 Sekaligus memberikan jalan bagi benteng kawan Benteng ambil pion D5 Iren melangkah benteng G3 Skak Coba lihat Raja sudah tidak bisa lagi bergerak Bersembunyi disini kawan Jadi otomatis harus di blokade Oleh kuda Atau dengan benteng Memblokade dengan kuda G4 Disikat oleh pion Dipukul balik oleh pion Dan Iren pukul pion ini Langsung membuat langkah pengorbanan sementara Karena terlihat setelah benteng pukul benteng ini kawan Iren mendapatkan tempo juga Melakukan skakerpuan Benteng hitam juga tewas Artinya Iren tadi untung satu pion Dengan pertukaran benteng semacam ini Raja G7 Iren ambil benteng D5 Selanjutnya benteng G5 Dipake up oleh benteng D1 Pion F6 Benteng naik ke peta D4 Incat pion ini kawan Selanjutnya dibalas raja F7 Iren juga melangkah dengan rajanya keluar ke F2 Benteng E5 Membatasi pergerakan raja agar tidak bisa menuju pusat Raja F3 Raja hitam G7 Kuda ke E3 Melepaskan pionnya kawan yang bisa diambil oleh benteng hitam Tapi gantinya dia juga mendapatkan pion G4 nanti Benteng hitam ambil pion A5 Iren melakukan skak terlebih dahulu Untuk mendapatkan pion yang disini Terlebih dahulu untuk merusak pion hitam Agar tidak terkoneksi Menjadi tercerai berai nantinya Raja G6 Benteng ambil pion B7 terlebih dahulu Dan hitam mempunyai 2 pion terpisah Pion ini cukup lemah Bisa direbut kawan Karena sudah diawasi oleh kuda Tinggal nanti bagaimana benteng mendukung pergerakan kuda Untuk ambil pion ini Benteng C5 Kuda D1 Benteng F5 skak Raja E2 Benteng G5 Kuda E3 Menjaga pionnya Mempertahankan pion kawan Pion ini gampang lah Nanti bisa diambil oleh Iren Gampang Masih ada pion Mungkin santai pikiran Iren Dalam posisi unggul Unggul 1 kuda kawan Dan benteng B5 Ancam pion Menantang pertukaran benteng juga Diladeni oleh Iren Hitam mempunyai pion terkoneksi kawan Dan pionnya sekarang tidak mempunyai pion lemah Tapi ada pion menggantung juga Sama saja di belakang juga ada pion lemah Raja D2 Raja Hitam G5 Raja Putih C3 Raja Hitam F4 Di sini kuda melakukan skak Ingin rebut pion ini kawan Pion ini gampang Bisa diambil oleh raja Raja ke E5 Menjaga pionnya Kuda ke C7 Raja Hitam F4 Ingin rebut pion putih Dan meloloskan jalan bagi pion-pionnya kawan Karena jalan pion-pion dilajur F Ataupun dilajur H Dihadang oleh pion G Di sini kuda ambil pion B5 Raja G3 Raja ambil pion C4 Lanjut Iren Raja Hitam ambil pion G2 Sekarang Iren tinggal bagaimana Bisa menghabisi dua pion dengan kudanya kawan Dan bisa meloloskan pionnya Segera promosi Tapi selepas kuda ke petak D4 ini pun Sudah membuat Hitam menyerah Laju pion dilajur F ini Sudah bisa dihentikan oleh kudanya kawan Dan apabila permainan tetap dilanjutkan Hitam mencoba mendorong pion H5 nya Dan di sini bisa diantisipasi dengan kuda F5 kawan Menghentikan laju pion ini Kalau kalian mencoba maju kawan Untuk membackup atau mendekati kuda Agar pion kalian bisa lolos Di sini putih mempunyai tempo Mendorong pionnya kawan Pion B4 Dan jika dilanjutkan Kalau kalian tidak jadi mendorong pion Atau ingin merebut kuda ini kawan Kalau di sini kalian langsung ambil kuda tadi Ya kalian sudah tidak mempunyai tempo Untuk membackup pion putih yang bisa promosi Sampai di sini kawan Kita tidak perlu lanjutkan langkah pion ini Pasti disikat oleh menteri putih Oke itulah kawan Game kelima dari Iren Khadisma Sukandar Yang berlagak di turnamen Abu Dhabi International Jazz Festival Iren kembali memetik kemenangan Dan seperti yang saya jelaskan tadi Posisi Iren sekarang di kelas men Menduduki posisi 11 Dengan perolehan 3,5 poin Dari 3 kali kemenangan 1 kali remis Dan 1 kali kalah Kita doakan saja Di sisa 4 babak selanjutnya Iren masih konsisten dengan permainannya kawan Langkah-langkahnya di turnamen ini Terbilang cukup bagus Iren tidak banyak langkah-langkah yang tidak akurat Yang masih tahap wajar Langkah-langkah Iren Dalam melakukan langkah-langkah yang tidak presisi Kita doakan saja Sampai 4 babak berikutnya Iren mendapatkan hasil yang bagus kawan Oke semoga permainan kedua pemain tadi Bisa menghibur kalian Dan kita akan bertemu di video-video berikutnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih